Bagaimana cara memainkannya, Bu? 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 selamat menikmati selamat menikmati jadi kakak dulunya seorang pemusik kenapa kakak sembunyi disini sembunyi-sembunyi seperti bacak laut mungkin belum saatnya kalian tahu masa lalu kakak tidak seperti sekarang ini memangnya kenapa kakak? kakak dulu memang seorang pemusik tapi kakak juga suka minum-minuman keras menghambur-hamburkan uang nah pada suatu saat rumah kakak kepakar semua karena salah kakak anak dan menantu kakak meninggal sejak saat itulah kakak suka sepi jadi kakak tinggal seorang diri disini ah begini sebaiknya kalian pulang sekarang ini sudah malam ayo baik kak loh co katanya mau belajar bermain musik oh kapan saja kalian mau belajar main musik silahkan datang ya rumah ini terbuka untuk kalian tapi sekarang kalian pulang dulu ini sudah malam ya ayo baik kak terima kasih sebaiknya jangan kamu mainkan rebabnya terus ya apakah rebabnya sul si pan tunggu sampai kakak dharma mengajarkan kita emang kamu tidak takut rusak apa jok kamu ini ngapain sih ngumpul-ngumpulin kera gak yang kecil gak yang besar gak tau sul mungkin kerang-kerang itu bisa dimanfaatkan sul jok kenapa ya di rumah kakak dharma ada suara piring pecah iya ya sul kan kita pernah lihat ada berlambut panjang jangan-jangan kakak dharma memelihara makhluk halus jok kamu jangan menderita seorang gitu dong kakak dharma itu orang tua ya harus kita hormati kita jadi ikut festival itu kan jok pasti sul jangan takut kalah aku yakin kalau kita menang sul kalau sekolah tidak mengaburkannya kita ikutnya bagaimana jok kan aku sekolah sudah rusak kita juga punya rebab satu jok memangnya sekolah tidak punya uang apa jok jadi kita gak punya alat musik dong jok dah yang penting kita punya semangat punya kemauan pasti ada jalan kok sul ini sudah berbulan-bulan tidak ada kabar berita dari suamimu sementara kamu juga belum membayar kapalku kamu ngerti loh sekarang ini berapa uang untuk membuat kapal yang baru apa-apa itu naik sekarang Sri harganya naik baiklah pak saya berjanji bulan depan saya akan membayarnya pak dari kemarin kamu itu bilangnya bulan depan bulan depan mau sampai kapan mau sampai bulan depan kapan kalau terpaksa sebenarnya kamu itu bisa menjual rumahmu aku siap menambahkan uang untuk membeli rumahmu Jok ada apa bu gak ada apa-apa kok kamu sudah pulang toleh ibu bohong lagi ya sama Tijo ibu itu gak bohong kok Jok pak banget itu kesini cuma mau melihat keadaan ibu keadaan ibu Jok ibu itu bisa sedih bisa juga gembira bisa apa saja Jok ya sudah masuk ya selamat menikmati Jok ibu mau menjual rumah ini rumah ini dijual ibu pasti pak banget yang menyuruh ibu Jok pak banget itu hanya memberikan jalan keluar loh kenapa ibu memilih pak banget sih Jok meskipun pak banget itu orangnya seperti itu tapi kita itu harus menghargai pemikiran orang seperti pak banget itu Jok bantuan itu tidak selalu berupa barang ataupun uang tapi yang perlu kita ingat tapi yang perlu kita ingat bantuan berupa pemikiran itu sangat penting tadinya ibu itu tidak pernah terpikir untuk menjual rumah ini Jok tapi pak banget memberikan jalan keluarnya untuk apa rumah ini dijual untuk membayar uang perahu pak banget yang dipakai bapakmu leh berarti tadi siang ibu bohong ya sama Jok ibu tidak bohong Jok pak banget itu memang menanyakan keadaan ibu keadaan ibu yang belum bisa membayar uang perahu pak banget apa itu bohong namanya meskipun kita ini tidak punya rumah tapi yang penting kita itu tidak meninggalkan hutang dan kita itu bertanggung jawab dan yang paling penting kita itu punya harga diri kalau kita bisa membayar uang perahu pak banget kalau kita itu bisa membayarnya orang-orang itu tidak akan mengatakan bahwa bapakmu itu pencuri terus kita tinggal di mana bu? sementara kita tinggal di rumah pak lehmu bagaimana kalau rumah ini dijual setelah Jok ikut festival musik bu? memangnya kamu ikut festival musik itu? bu, Jok kan punya repap milik bapak memangnya kamu itu bisa memainkannya sebentar lagi Jok pasti bisa bu hadiah festival memang tidak banyak tapi setidaknya bisa bayar sebagian hutang sama pak banget memangnya kamu itu pasti menang bu, ibu kan pernah bilang jika hidup itu dibekali tiga hal sabar, ikhlas, dan yakin Jok sudah sabar dikatakan anak pencuri Jok sudah ikhlas di tinggal bapak yang entah kemana dan sekarang Jok tambah yakin kalau Jok akan menang bu Jok, keyakinan itu tidak hanya yakin di dalam hati tetapi karena kita sudah melakukan sesuatu kalau kamu itu yakin kamu pasti menang apakah kamu sudah melakukan sesuatu? apakah kamu sudah latihan? dan apakah kamu itu sudah pekerja keras? sama satu lagi Jok memangnya kerang itu mau buat apa? jadi musik itu adalah masalah bunyi kerbab itu misalnya kalau digesek dia akan menghasilkan bunyi tapi bunyi itu belum bisa disebut musik ya kakek pinjam dulu ada bunyi yang sama ada bunyi yang beda ada nada yang tinggi ada yang rendah begini contohnya ini posisi tegak ya jangan dibunyi oke ini nada rendah ya nah ini nada tinggi untuk menghasilkan musik yang enak bunyi-bunyi itu harus kita variasikan ya mungkin di sekolah kalian sudah mendapatkan teorinya ya kakek hanya mengingatkan kembali bentar kak jadi kalau musik yang hanya cuma bunyi berarti seperti ini seperti ini bisa dikatakan alat musik kak tepat sekali hanya saja bunyi-bunyi itu harus kita variasikan supaya menghasilkan musik yang enak nah sekarang coba kamu pukul itu kakek akan mengiringi pakai rebab ayo kakek kakek nah sebentar ya kakek kakek masih main sama anak-anak itu ya shhh kakek ga boleh gitu Nuduk kak baik eh kakek udah ga sayang sama Nina kan bukan bukan begitu Nina sebentar ya Jok masuk enggak kak Nina ga mau kak shhh jangan gitu Tuh saru ya ayo masuk Lihat, mereka juga teman-teman kamu Kamu seharusnya bisa seperti mereka Jok, Samsul, ini Nina, cucu kakek satu-satunya Jok, aku satu-satunya Kamu di kemana? Belum Kek, kamar mandi di mana ya? Oh, ini kanan, kiri, terus aja ya Belum di kemana, Pak? Belum, Kak Ambil, Ambil Terima kasih Terima kasih.